Maukah kamu jadi pembicara atau pemateri yang diundang di mana-mana? Inilah trik yang aku lakukan, sehingga perusahaan, kampus, organisasi, pemerintah terus mengundang aku jadi speaker di acara mereka. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Sejak kuliah dulu, aku memang senang banget menjadi pembicara di berbagai sharing session, meskipun kecil. Karena perasaan orang dengerin apa yang kita omongin, kita tampil di panggung, benar-benar membahagiakan. At least buat aku sendiri. Apakah kamu seperti itu juga? Tapi masalahnya, aku tidak diundang ke panggung-panggung besar, di mana di sana aku menjadi seorang pembicara yang inspire banyak orang, dan akhirnya bisa dibayar juga. Itulah yang membuat aku bingung. Aku ingin punya pengalaman jadi pembicara, jadi pemateri, tapi siapa yang ngundang? Aku sadar bahwa aku bukan siapa-siapa. Maka, tiga cara inilah yang bikin aku terus-menerus sekarang ini, saat ini, diundang. Jadi pembicara, jadi pemateri di berbagai tempat. Kampus, sekolah, organisasi, komunitas, kemudian perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Sehingga, aku punya karir juga sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pembicara. Senang banget, karena bisa menginspirasi banyak orang, bisa berbagi, sharing, mengajar, dan juga dapat cuan yang nggak sedikit. Setiap jadi pembicara, pasti bayarannya itu udah jutaan. Bahkan, kalau memang pemerintah atau perusahaan yang ngundang dan mereka nawar, bisa jadi up to 10 juta setiap sekali ngisi sesi sejam atau dua jam. Dan itu sangat-sangat menguntungkan buat kita yang udah punya personal branding sebagai ekspert. Ini tiga hal yang aku lakukan. Yang pertama, aku sadar bahwa aku perlu punya ekspertis di satu bidang. Perlu punya penguasaan materi, itu udah jelas. Karena kalau nggak, kenapa orang mau ngundang kamu jadi pembicara? Yang pertamanya udah jelas, harus kita jago di at least dua hal. Satu, jago ngomongnya, jago public speaking-nya dengan banyak berlatih sendiri dulu. Dan kita juga harus jago di bidang kita. Contohnya bidang aku adalah self-deft and productivity. Aku harus jago banget di sana. Maka, continuous learning, terus belajar, bukan lagi hal yang bisa dikompromikan. Harus terus belajar dan upgrade diri. Yang kedua, membuat panggung sendiri. Jadi, aku nggak bisa diundang orang-orang karena aku bukanlah siapa-siapa. Sehingga, aku bikinlah panggung sendiri untuk aku bisa nunjukin aku punya value, aku punya ekspertis keahlian, dan juga melatih public speaking. Saat belum ada orang yang ngundang aku, aku bikin aja seminar sendiri. Dulu dimulai dari kampus aja. Aku bikin sharing session, aku bikin sesi training, dan siapa yang tertarik? Yaudah, ngumpul di ruangan ini, aku akan ngajar apa yang mau aku ajarin. Kemudian ketika udah pandemi, aku bikin webinar. 2020, pandemi masuk, aku langsung bikin webinar via Zoom. Dan di situ, ternyata orang-orang tertarik. Akhirnya, aku melatih keterampilan public speaking, melatih keterampilan untuk menyediakan sesi materi, materi, dan itu bener-bener mempercepat upgrade skill sebagai seorang pembicara. Jadi, kalau misalnya kita nunggu terus-nunggu terus untuk diundang jadi pembicara, kita nggak akan jadi pembicara. Justru, jadilah pembicara dengan bikin event sendiri. Bikin aja webinar, bikin aja sharing session di Zoom. Dan kamu akan jadi pembicara langsung. Disitulah kamu terlatih. Nah, jangan lupa untuk kamu share itu ke story, kamu jadikan highlight, kamu minta peserta untuk membagikan juga ke story. Itulah yang aku lakukan. Lalu, aku repos-repos. Sehingga, orang-orang mulai melihat, oh, ternyata Bang Umar ada webinar nih, ada mentoring nih, ada coaching nih. Jadi, ikut tertarik juga untuk join. Dan yang ketiga, selalu ambil gambar dan video, dan promosikan di medsos. Jadi, setiap aku dapat satu aja kesempatan menjadi seorang pembicara, aku titipin handphone aku ke panitia atau ke orang yang aku percaya untuk ambil sebanyak mungkin gambar, sebanyak mungkin video, sebagai footage-footage aku jadi pembicara, dan perbanyak share itu di sosmed. Akhirnya, orang-orang yang lihat sosmed, oh, si Bang Umar ini sering jadi pembicara, si Bang Umar ini bisa jadi pembicara, aku undang deh ke organisasi aku, aku undang deh ke kampus aku, aku undang deh ke perusahaan aku. Dan itulah yang akhirnya terus menggulung. Ketika semakin banyak yang undang, semakin banyak aku punya aset video dan gambar dan foto, lalu aku share terus, dan itu terus-menerus berulang. Dan ketika ini terus-menerus berulang, tentu saja semakin banyak orang yang tertarik, ngundang aku jadi pembicara. Tapi awal-awal, yaudah, belum ada yang ngundang, kita bikin sesi sendiri dulu. Semoga trik ini bisa kamu terapkan, tentu butuh waktu, butuh proses, tapi asalkan kamu mau praktekin, kamu akan merasakan manfaatnya. Semoga bermanfaat.